Intro Sebuah perguruan tinggi Islam terbaik ada di Kabupaten Tanah Datang yaitu Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar Perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan adat budaya Minangkabau sehingga dituangkan dalam visi integratif dan interkonektif dalam keilmuan berkearifan lokal dan bereputasi global Kampus yang terus melakukan pembenahan dalam kualitas lulusan di mana persentase jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya terus mengalami peningkatan Peningkatan peringkat akreditasi program studi selama 5 tahun terakhir di mana pada tahun 2022 terdapat 8 peringkat ala atau unggul terbanyak di Sumatera Barat dan memperoleh sertifikat ISO pada tahun 2021 Berangkat dari tema pengembangan tahap 2, rektor telah menetapkan 5 arah kebijakan yang dikenal dengan panca arah kebijakan rektor tahun 2020-2024 sehingga bisa diaplikasikan pada setiap lembaga dan fakultas diantaranya Tarbia dan Ilmu Keguruan Syariah Musuluddin Adep dan Dakwah Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar mempunyai luas lahan yang ada saat ini sebesar 208.351 meter persegi yang dirasa sudah sangat memadai dengan perkembangan saat ini Jumlah aset yang dimiliki UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar sampai tahun 2022 sebanyak 176 unit yang terdiri dari gedung perkuliahan, gedung administrasi, ruang kelas, ruang dosen, labor, perpustakaan, sarana olahraga, aula, asrama, ruang publik, dan lainnya Jumlah pendaftar di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar sampai dengan tahun 2022 relatif stabil Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar sudah banyak meraih prestasi baik dalam tingkat internasional, nasional, dan regional Ini tidak terlepas dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang mempunyai kualifikasi dosen yang mempunyai di bidangnya serta para tenaga kependidikan yang memberikan layanan secara maksimal UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar telah melakukan inovasi program dengan menggabungkan pengabdian dan keahlian berupa PLB Mandiri dalam percepatan dan telah menghasilkan jurnal bereputasi untuk peningkatan akreditasi